Kembali lagi di review jam tangan dari Langalogy Di sini, di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Keterpilar Ini adalah jam tangan Keterpilar seri LP160.21 ya Saya punya 2 varian warna, yaitu varian warna kuning kayak gini Dan satu lagi yang varian warna hitam Ini yang varian warna kuningnya Tuh, kalian bisa lihat Di bagian dial, jam tangan ini bentuknya hexagon gitu ya Kayak hexagon gitu, terus ada markan-markan angkanya 2 12, 2, 4, 6, 8, dan 10 Terus ada logo Keterpilar yang ada di bagian dial Kacanya ini terbuat dari akrilik Ini bahannya dari plastik ya Ini bahannya plastik, ini juga plastik Ini plastik semua Ini stainless Terus ini, itu tuh pakai rubber Rubber yang khusus untuk jam tangan ini Nih, bentuknya kayak gini Di bagian belakangnya sudah digrafir juga logo Keterpilar Alas stainless steel, water resistnya 100 meter Catchwatch.com Ya, kemudian ada serinya juga LP160.27.131 Nih, ada tulisan Keterpilar gitu Terus di bagian textnya, itu tuh ada hologramnya juga Sekarang yang baru itu ada hologramnya kayak gini Tuh, mengandalkan ruang jam tangan ini itu original Official merchandise ya, lisensi produk ya Nih, yang unik di jam tangan ini itu tuh Dia bisa nyala ada lampunya loh Nih, kita kasih tau ya Tuh, dia ada lampunya loh Kalau di gelapan Nih, tapi gak kelihatan juga ya Maksudnya, misal Kalian lagi di tempat yang gelap banget gitu Darumnya gak bisa nyala gitu Tapi tetap kelihatan gak mungkin lah ya Kalian di tempat yang gelap banget gitu Jarang banget gitu ya Nih, baterasinya 100 meter Jadi kalian bisa pakai jam tangan ini untuk berenang Tapi di permukaan aja ya Ininya gak bisa diputer ya Walaupun ada segitiganya gini Biasanya kan bisa diputer Kalau yang ini gak bisa diputer Terus buat settingnya juga kalian tinggal tarik full aja kayak gini Terus diputer ke bawah Nih, kayak gini aja Tuh Tuh, tinggal di setting jam berapa Udah, gitu Untuk ukuran diameter Jam tangan ini berdiameter 4,5 cm Dengan ketebalan jam di 1,5 cm 1,5 cm Lumayan tebal sih Karena memang jam tangan ini pakai lampu tadi Jadi bikin kelihatan tebal Untuk ukurannya itu di ukuran 22 ya Jadi untuk ukuran strapnya ini di ukuran 22 Kalian bisa ganti strapnya ini pakai strap kulit Tapi kayaknya emang bagus pakai yang model kayak gini ya Yang strap rubber Karena ya bagus aja kalau jam tangan caterpillar tuh pakainya yang rubber gini Tuh Keren Kayak model jam tangan-jam tangan driver gitu ya Yang suka pakai lampu-lampu di jam tangan mungkin wajib banget sih punya jam tangan ini Untuk harganya jam tangan ini dibanderin dengan harga 1.354.200 Dan yang ini yang varian warna hitamnya Nih, yang varian warna hitam ini Kalau beda sama yang ini ya Dialnya beda Yang ini warnanya hitam Dan yang ini abu-abu ya Beda banget ya Terus ada tulisan logo keterbalannya sama Water resistnya sama Ada lampunya juga di bagian sebelah samping Warnanya juga kuning Terus aksen-aksennya ini warnanya kuning Ini kalau ini kan hitam dengan kuning ya Sama bedanya ringnya ini kan warnanya hitam Ternanya sama ada logo caterpillar juga Sama strapnya yang warnanya beda Yang ini hitam yang ini warna kuning Kuningnya tuh kuning yang has-nya caterpillar gitu ya Nih, cakep Untuk harinya sama di 1.354.200 Dan untuk garansi juga sama Jam tangan ini di garansinya 2 tahun Untuk kelengkapannya kalian nanti bakal dapat pokok kayak gini Sebabannya yang sekarang tuh keren banget ya Untuknya tuh kayak peti gitu ya Ada black box gitu ya Ada manual book sama kartu garansi Ini ada manual book sama kartu garansi Dan misalkan kalau nggak mau pakai boxnya Kalian bisa pakai boxnya ini buat tempat Uang coin atau perhiasan gitu Cakep banget gitu Kalau ditaruh disini terus dipegang gitu Itu kan Cakep Nih Ya Jadi kalau kalian tertarik dengan jam tangan ini Caranya gimana Gampang banget Kalian tinggal WA aja Di 0838-6565-8989 Atau ke Instagram Atelang Aroji Solo Kemarket Plus kita juga bisa Ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak Sampai jumpa di review video selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Sekarang kita bakalan upload video setiap hari Jadi silahkan tinggalkan komentar ya Kalian pengen di review jam tangan apa See you